Sesuai dugaan, Bitcoin drop ke Rp40.000 dan posisi saya naik 255% dari entry short Rp44.000 sampai harga saat ini. Sampai mana Bitcoin akan terkoreksi? Kalau teman-teman suka sama kontennya, jangan lupa like dan subscribe karena itu gratis dan teman-teman gak ketinggalan infonya. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Dropnya Bitcoin sebelumnya udah saya perkirakan berkali-kali dari update video sebelumnya, baik itu untuk private member dan juga untuk public. Sayangnya terakhir public video Bitcoin view-nya hanya sedikit, saya berharap para viewer yang nonton kemarin terselamatkan dananya. Dari video member tanggal 11 Februari sudah saya warning, lalu dari video update terakhir untuk public tanggal 17 Februari juga udah saya warning. Dan sekarang dropnya cukup sesuai perhitungan saya. Youtuber lain mungkin teriak-teriak inverse head and shoulders akan breakout, tapi mungkin cuma saya aja yang menganalisis Bitcoin harus kembali ke area Rp40.000 ini. Bersyukurnya teman-teman member juga pada profit dari analisis saya. Misalkan kalau teman-teman juga mau bergabung, ini grup berbayar, tenang aja kok, murah banget. Teman-teman akan dapetin manfaat yang jauh lebih banyak dibandingkan harga rejainya itu. Ditambah lagi saya share entry saya dari segi USDT maupun rupiahnya. Buat yang mau gabung, nanti di akhir video dijelasin ya. Kalau gitu kita langsung aja mulai ke analisis Bitcoin. Pada keadaan saat ini, Bitcoin bisa dibilang berada di zona pemisah antara bull market dan bear market. Kita masih belum bisa memastikan ini merupakan higher low-nya Bitcoin. Kenapa saya bilang demikian? Karena ini masih terlalu awal banget. Dari ilmu teknikal, zona Rp40.000 ini bisa dibilang sangat kuat. Sekaligus penentu antara bull market dan bear market, tapi ada tapi-nya nih, last defense-nya atau support terkuatnya Bitcoin itu ada di Rp37.500-Rp37.900. Secara hitungan saya, zona ini sangat berpotensial sekali untuk menjadi higher low-nya Bitcoin. Yaitu berada di kisaran Rp39.500-Rp40.800. Jadi secara probability garis besarnya, zona ini akan memantulkan Bitcoin. Tapi teman-teman, harap tetap waspada. Misalkan terjadi drop susulan, melebihi Rp39.500.000. Bahkan sampai ke Rp37.900.000. Itu masih sangat normal teman-teman. Dan biasanya, bukan biasanya sih, tapi sering terjadi. Harganya itu membuat buntut panjang lalu mantung lagi. Contoh nyatanya itu seperti ini ya. Buntut panjang ini sebagai syarat untuk merites area support-nya. Jadi teman-teman, kalau drop kekisaran Rp37.900.000, ya jangan kaget. Selama Bitcoin bisa mempertahankan atau bahkan kembali kekisaran Rp40.000.000 lagi, itu masih sangat aman kok. Apalagi pattern inverse HS ini menurut saya masih sangat valid selama Rp39.500.000 tidak di jebol. Pattern ini akan valid pada kondisi saat ini ketika Bitcoin tidak drop di bawah level Rp39.500.000. Dan satu lagi, harus breakout dari Rp45.000.000 dan mempertahankannya. Saya nggak terlalu berpaku pada pattern, tapi secara target dari pattern ini, itu kekisaran Rp59.000.000. Tapi pasti dalam perjalanannya ada koreksi, nggak langsung satu candle besar seperti itu ya. Besok itu udah masuk ke weekend. Weekend itu rentan banget ya. Harganya akan bergerak nggak karuan, karena volume transaksinya juga kecil. Para institusi itu libur dan kebanyakan aktivitas trading dilakukan oleh retail trader dan juga robot-robot dari institusi. Kalau ada drop sampai ke Rp37.500.000 saat weekend, jangan diambil pusing. Karena menurut saya kalau weekend, analisis akan kurang valid. Dan kalau untuk Bitcoin rupiahnya, dari analisis terakhir, video publik sebelum ini, Bitcoin drop ke area yang saya perkirakan di Rp578.000.000. Tapi masalahnya, kursus USDT dan IDR setiap hari itu berubah ya. Secara hitungan teknikal analisis saya, area Rp569.000.000. Akan cukup untuk men-support Bitcoin. Tapi jangan kaget kalau Bitcoin drop lagi sampai ke kisaran Rp540.000.000. Karena di sana merupakan last defense-nya Bitcoin, serta ada banyak dinding tebal order beli. Tapi secara hitungan saya loh ya, area Rp570.000.000.000 sudah cukup untuk men-support Bitcoin. Atau di Rp39.500.000. Lalu next kita bahas XRP. Ini kondisi yang cukup bagus menurut saya. Kita pengennya ngeliat XRP ini bertahan di level 0,78 USDT. Dari update tanggal 15 Februari, saya kasih gambaran XRP ke depannya akan seperti apa di sana. Tapi kita akan bahas ulang. Sekarang ini Bitcoin lagi drop, tapi XRP masih mempertahankan area ini. Supportnya itu 0,78 sampai 0,8 USDT. Sebenarnya saya pengen ngeliat area ini dipertahankan. Kenapa area ini sangat penting? Kalau ternyata area 0,78 dipertahankan. Secara hitungan kalkulasi saya dan Elliot Wave, perkiraan tahun ini XRP sangat berpotensial untuk mencapai minimum itu 3 dolar. Tapi teman-teman jangan telan mentah-mentah ya. Ini secara hitungan probability dan possibility saya. Ditakutkan nanti kalau saya bilang demikian, teman-teman malah FOMO langsung all-in itu yang bahaya banget. Karena di sini kita juga masih ngeliat ada bearish divergence ya. Supportnya XRP misalkan 0,78 ini di jepol. Di bawahnya masih ada, yaitu di kisaran 0,73 sampai 0,74. Kalau Bitcoin tertarik ke kisaran 39.500, XRP akan tertarik ke area sini. Selama area tersebut dipertahankan dan kembali lagi di atas 0,78 itu sangat bagus banget buat XRP. Terlepas dari segala macam good news atau bad news di luar sana. Teman-teman jangan entry asal-asalan ya. Apalagi sampai all-in, itu bahaya banget. Teman-teman kalau mau tahu entry terbaik di harga berapa, itu dijelasin ada di grup private kita. Buat yang mau join nanti di detik akhir video dijelasin. Dan kalau untuk XRP rupiahnya, kita pengen ngeliat atau berharap XRP mempertahankan area 11.200 sebagai area supportnya. Area supportnya terextend sampai ke 11.000 perak sih. Tapi misalkan kalau Bitcoin ada drop susulan ke kisaran 39.500 USD atau 570 jutaan, XRP akan tertarik ke kisaran 10.500 rupiah. Lalu next, kita sedikit bahas tentang SLP ya. SLP sebelumnya saya udah cukup jelasin tentang fundamental dan teknikalnya ada di video ini. 6 hari lalu, pada tanggal 12 Februari. Di video tersebut, saya menganalisis SLP akan drop ke area-area support yang saya buat ini. Dan kondisi sekarang hampir mencapai area yang saya perkirakan. Pada saat di atas ini, saya udah warning ke teman-teman, misalkan kalau sudah profit, baiknya diamalin dulu. Lalu nunggu lagi di area-area yang saya jelaskan. Tapi misalkan kalau nggak sempat di take profit, ya untungnya pada saat ini SLP sudah dekat banget sama area supportnya. Kalau untuk USDT itu di 0,021. Misalkan ternyata Bitcoin tertarik ke area sini, ya SLP juga akan tertarik ke kisaran area sini. Kalau rupiahnya itu dari 300 perak sampai 310 perak. Sekarang itu harganya 335 ya. Tapi ingat teman-teman, analisis saya ini bukan ajakan ataupun instruksi ya. Teman-teman ada baiknya menganalisis lagi. Jadi jangan karena analisis saya cukup akurat, teman-teman malah ngikutin apa yang saya bilang. Waduh jangan, itu bahaya banget ya teman-teman. Saya pun manusia kok. Nggak lupa teri kesalahan. Dan saya pun analisis juga sharing pandangan saya terhadap market. Beda halnya kalau untuk teman-teman yang ada di grup private ya. Itu saya sharing entry saya juga. Jadi kurang lebih ya analisisnya seperti itu. Terima kasih bagi yang udah nonton. Apalagi subscribe dan kasih video likes-nya. Dan untuk teman-teman yang ingin bergabung ke grup Telegram. Kita setiap update akan ngebahas minimal 8 coin. Beserta entry terbaik itu di harga berapa. Untuk teman-teman yang mau gabung, caranya ada di klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya. Saya mau kasih tau juga, cuan kripto ini ada grup Telegram. Dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efesien. Nggak pusing buat analisa chart. Apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan. Karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tau kapan waktu terbaik. Untuk beli coin. Dan itu biasanya barengan saat saya juga beli coin. Yang keempat, ada diskusi grup chat. Buat ngobrol sesama member, saling kenal, dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request coin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman. Tapi tenang, harganya murah kok. Yaitu Rp199.000. Eits, tapi tunggu dulu. Karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapet manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman. Cuma buat Rp100.000 ter pertama. So, jangan sampai ketinggalan ya. Karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat. Teman-teman bisa ngeliat sendiri. Jadi ada 92 member aktif. Dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang, saya selalu kasih tau ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa liat di sini, ada 3 video yang di-unlisted dari Youtube. Karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan? Beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu. Salam. Jual kripto, jual terus.